Buat para penggila otomotif roda 2, memodifikasi motornya dengan mengganti part yang lebih advance seperti sebuah keharusan, karena kalau buat nongkrong biar gak malu-maluin sob. Ada banyak sekali part-part pihak ketiga yang bisa membuat tunggangan para pikers jadi lebih yahut ketimbang part bawaan pabrik. Dan bagian yang sering karena modif wajib supaya tongkrongannya jadi kelihatan lebih head-on, diantaranya adalah pada bagian penggareman, suspensi, serta knopoad. Untuk merek-merek penggareman sendiri ada banyak yang beredar di Indonesia, seperti misalnya Nissin, RCB, KTC, ataupun Tokijo. Namun, yang paling populer tentu adalah merek dari Italia, Brembo. Sementara untuk suspensi, ada banyak pilihan misalnya dari Showa, Kayaba, KTC, ISS, Rite-It, ataupun Daytona. Namun, tentu yang paling populer dan dianggap sebagai merek shockbreaker terbaik saat ini, tentu saja adalah Ohlins. Kalau pada bagian pembangunan gas sisa pembakaran alias knopoad, juga banyak pilihan yang beredar di pasaran, seperti misalnya Yoshimura, Sukigi, Arau, Air9, SC Project, Scorpion, ataupun Termignoni. Namun, dari semua itu, yang paling populer dan dianggap sebagai merek terbaik adalah Akrapovic. Nah, pertanyaannya, kenapa Brembo, Ohlins, dan juga Akrapovic dianggap sebagai merek-merek part terbaik bagi para bikers di Indonesia? Jawabannya simple, sob. Karena ketiga merek tersebut menjadi yang paling banyak dipakai di motor-motor balap, baik di MotoGP ataupun di WSBK. Terlepas apakah keberadaan mereka di sana sebagai sponsor atau bukan, nyatanya ketiga merek inilah yang paling banyak menghiasi part di motor-motor balap dunia. Tak bisa dipungkiri pemakaian merek-merek terkenal tersebut di ajang balap dunia. Namun, memang mau mengatrol pomornya sangat signifikan. Hal ini beralasan, karena para tim balap di MotoGP ataupun WSBK, tentu saja tersembarangan memakai merek-merek tersebut untuk dipercaya ditebelkan di motor-motor balapnya. Seperti rem Brembo misalnya, yang dipakai di sebagian besar motor di MotoGP. Rem dari Brembo memiliki kualitas terbaik untuk bisa menghentikan laju kendaraan bahkan dalam kecepatan tinggi sekalipun. Pantalan rem Brembo di MotoGP yang terpuas dari ban karbon juga mempemenahan panas mencapai 800 derajat Celcius. Maka tak heran, rem ini menjadi idola di kalangan para bikers karena kualitasnya memang baik. Merek-merek lain juga sebetulnya tak kalah baiknya, sob. Seperti ini scene misalnya, hanya saja masih kalah populer dibandingkan Brembo. Harga rem Brembo sendiri sangat bervariasi, untuk kaliper Brembo model aksial yang mulai dari 3 hingga 6 jutaan sudah dapat job. Sementara untuk model kaliper radial, dijual mulai dari 10 jutaan hingga 50 jutaan. Itu baru kalipernya saja, belum master rem dan juga bracket jika diperlukan. Untuk master remnya sendiri dari Brembo, dijual mulai dari 4 jutaan. Nah, kalau yang di MotoGP itu, perangkat rem Brembo harganya bisa mencapai 300 jutaan. Lalu pada bagian shockbreaker, Ohlins juga banyak dipakai di acang balap dunia MotoGP dan juga WSBK maupun balapan-balapan lainnya. Ohlins menjadi merk shockbreaker terbaik yang ada di pasaran saat ini. Kelebihan dari Ohlins sendiri, selain performanya memang yahut untuk meredam ketaran, mereka juga memiliki service center di Indonesia. Ohlins juga menyediakan part jika terjadi kerusakan. Dan kira-kira lagi, Ohlins juga memberikan garansi selama 3 tahun pada produk jualannya. Namun ada harga, tentu saja ada rupa. Shockbreaker Ohlins memang digunal sebagai merk Sultan, jadi harganya tentu saja sangat mahal sob. Sebagai gambaran, suspensi belakang Mio saja, harganya mencapai 4,5 juta rupiah. Lalu sepasang suspensi belakang NMAX, harganya mencapai 8,5 juta. Suspensi belakang Aerox harganya 9 juta. XMAX 10,5 juta. Dan R25 harganya 11 juta. Lalu untuk motor-motor Honda, Vario harganya 5,7 juta. CBR 150R harganya 9 juta. Suspensi CBR 250RR harganya 9,9 juta. Suspensi belakang Honda EDV 150 di 8 juta. Dan milik PJX 150 di 9,5 juta. Mahalnya shockbreaker dari Ohlins ini disebabkan oleh komponen-komponen dalam pembuatan shockbreaker-nya itu sendiri. Kualitas komponen ini diklaim jauh lebih baik dari komponen yang ada digunakan pada suspensi biasa. Bahkan terdapat sebagian komponen yang belum bisa dibuat oleh Ohlins di Asia, oleh karena itu perlu didatangkan langsung dari Sweden. Misalnya seperti pada bagian pistonnya yang masih harus dibuat di sana. Mahalnya Ohlins juga karena adanya semikal khusus yang digunakan agar suspensi benar-benar sesuai dengan keinginan penggunanya. Lalu pada bagian exhaust, Akrapovic masih menjadi yang terdepan untuk saat ini. Akrapovic dinilai memiliki kualitas yang sangat baik, yang tentu akan mampu meningkatkan performa motornya secara keseluruhan. Akrapovic Akrapovic memakai material kelas atas dalam pembuatannya, selain itu suaranya juga kurih menjadi alasan mengapakan lapot Akrapovic banyak disukai. Akrapovic menggunakan bahan stainless steel yang tidak hanya kuat, tapi juga bebas dari masalah karat. Selain itu, Akrapovic juga memiliki lini flagship yang mengusung material titanium alloy. Kelebihan dari material titanium alloy sendiri adalah sangat kuat tapi bobotnya ringan. Akrapovic juga memiliki banyak varian kenalpot yang kompatibel dengan banyak barang motor terkenal. Namun begitu, sudah bisa dipastikan harga kenalpot Akrapovic juga sangat mahal sob. Misalnya saja untuk Zytex 25R model slip-on, harganya mencapai 14,9 jutaan. Lalu untuk Zytex 25R model racing line, harganya bergeser 24 jutaan. Untuk CBR250RR, paling basic diangkat 9 jutaan. Sementara untuk MT25 dan R25 dikisaran 10 jutaan. Nah, selain ketiga part tersebut, sebetulnya masih ada lagi part-part yang biasa diubah supaya tongkurangan motor bisa lebih head-down lagi. Misalnya pada bagian velg dan juga pan ya sob. Kalau cuma modif pasang lampu warna-warni, atau main scotlet sana-sini, malah kelihatan kurang berkelas ya sob. Nah, untuk merek band dan velg sendiri, apa menurut supaya yang paling populer dan banyak diminati? Seperti biasa, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!